TNI Angkatan Laut Banyuwangi melakukan kegiatan sosial sebagai upaya membantu pencegahan pemanasan global. Prajurit pangkalan TNI AL Banyuwangi melakukan penanaman pohon mangrove. Kegiatan penanaman pohon dilakukan di sepanjang area pesisir Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 1.600 bibit mangrove ditanam di area pesisir Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan penanaman mangrove ini untuk mencegah erosi dan abrasi, menahan angin kencang dari laut, menahan proses penimbunan lumpur, dan menjaga wilayah penyangga hingga menyaring air laut menjadi air tawar. Tak hanya itu, pohon mangrove juga dapat mengolah limbah berajon, menghasilkan oksigen, dan menyerap karbon doksida. Dilaksanakannya kegiatan tersebut juga sebagai tindak lanjut dari Perintah Harian Kasah Laksamana Yudho Margono. Kegiatan penanaman pohon mangrove juga melibatkan Forkopim Kamuncar, Pogdarwis, Nelayan, warga pesisir, dan pelajar. Kedepan diharap masyarakat sekitar pesisir dapat menjaga kelestarian tanaman mangrove tersebut. Selain itu, hutan mangrove juga dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi yang memiliki daya jual tinggi, serta dapat dijadikan potensi wisata bahari. Dari Banyuangit, Jawa Timur, Rizki Hidayat, National TV, Moaporka.